Pemirsa Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno turut merabaikan perlombaan Indonesia Financial Group atau IFG Marathon 2022 di Labuan Bajo, Manggarai Barat. Indonesia Financial Group Marathon Labuan Bajo 2022 secara resmi dilaksanakan pada Sabtu pagi 29 Oktober 2022. Gelaran IFG Marathon Labuan Bajo 2022 ini mendapatkan antusias pay yang tinggi dari masyarakat, tak terkecuali bagi Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno. Turun di kategori Open 5 km, Ben Parekraf Sandiaga Uno berhasil menyelesaikan perlombaan dengan catatan waktu 33 menit 6 detik. Men Parekraf Sandiaga Uno menyampaikan meskipun baru pertama kali digelar ajang IFG Labuan Bajo Marathon, berpakaian salah satu event bertaraf internasional yang mampu menghadirkan lomba maraton yang unik dan menantang. Saya ucapkan selamat kepada Labuan Bajo, saya ucapkan selamat kepada AFG, saya ucapkan selamat kepada teman-teman JUMN yang menggelar ini menjawab waktu itu tantangan kami, menghadirkan event berkelas dunia berskala internasional di Labuan Bajo. Dan saya melihat ini bisa ditingkatkan tahun depan menjadi event yang lebih besar lagi. Men Parekraf Sandiaga Uno berharap Labuan Bajo Marathon dapat dijadikan ajang tahunan, sehingga mampu menjadi salah satu daya tarik wisatawan untuk berkunjung ke Labuan Bajo. IFG Labuan Bajo Marathon 2022 diselenggarakan oleh Indonesia Financial Group dan melibatkan 1.500 pelari yang dibagi ke dalam 4 kategori, yaitu kategori 5 km, 10 km, Half Marathon 21 km, dan Marathon 41 km. Ini nomor yang berguna juga kalau pertama kali yang saya turun, ah, itu anjakannya luar biasa manatang sekali, tapi saya bisa menyelesaikan perlombaan itu, puji Tuhan, itu perlombaan Tuhan. 42 ini nomor yang paling pertama saya turun, biasanya turun 5 kg, 10 kg, tapi bersyukur saya sampai finish dan liat selamat. Rasanya tidak percaya bahwa saya luar. Labuan Bajo Marathon ini sangat luar biasa bergantung dengan honor maraton, karena ada kelihatan yang sangat bagus, walau berguna, meskipun itu adalah pelajaran yang menarik, karena itu akan berguna. Pengelenggaraan Lomba Marathon ini diharapkan mampu memberikan dampak positif melalui peningkatan angka kunjungan ke Labuan Bajo dan meningkatkan perekonomian masyarakat di Nusa Tenggara Timur. Dari Labuan Bajo, Yosef Mario Antokoni, Tim Anews melaporkan.